Apakah dia benar-benar akan berkompetisi di bidang hukum? Semua orang merasa seperti menjadi gila. Mereka tidak menyangka Lin Xuan benar-benar akan bertarung. Bukankah anak ini terlalu sombong? Ya, jika dia menggunakan teknik matanya melawan Wang Xiaofeng, dia pasti akan menang. Namun sekarang, dia benar-benar tidak memiliki banyak peluang untuk menang dalam urusan hukum. Benar saja, bibir Wang Xiaofeng melengkung membentuk senyum. Sepertinya kamu masih belum tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kamu pikir teknik matamu kuat, tetapi hal-hal lain juga kuat. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda siapa raja di bidang hukum. Saat berkata demikian, dia melepaskan aura yang mengerikan. Embun beku biru menyebar dengan cepat, dan seluruh dunia berubah menjadi dunia es. Semua orang menggigil kedinginan. Bahkan jika mereka adalah orang suci, mereka tidak dapat menahan hukum es Wang Xiaofeng. Mereka tidak tahu hukum macam apa yang digunakan anak itu. Semua orang mundur dan menggunakan sein domain mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, mereka bingung. Mereka telah melihat teknik mata linsuan dan fisiknya yang kuat. Namun, mereka belum melihat hukum linsuan. Oleh karena itu, mereka sangat penasaran tentang hukum macam apa yang dianut linsuan. Menghadapi hukum es yang mengerikan seperti itu, ekspresi linsuan sangat tenang. Sejujurnya, hukum ini dapat diblokir oleh tubuh ilahinya. Namun dia mengatakan kali ini, mereka tidak akan berkompetisi dalam hal apapun kecuali hukum. Maka, dengan lambayan tangannya, hukum-hukum yang tak terbatas pun beterbangan dan melompat di antara langit dan bumi. Pecahan api menari-nari dan mekar, menghalangi es di depannya. Semua orang menghirup udara dingin. Itulah hukum api. Anak ini adalah seorang sein berelemen api. Tidak heran dia berani menerima tantangan itu. Es dan api adalah dua hukum yang sangat bertolak belakang. Tinggal mana yang lebih kuat? Hukum kebakaran. Kau pikir kau bisa menahanku? Wang Xiaofeng mendengus dingin, dan hukum di tubuhnya menjadi lebih cerah. Bahkan ada garis-garis biru di sekujur tubuhnya. Itu seperti mimpi, menyebabkan kekuatan hukum roket. Tidak bagus, itu kekuatan garis keturunan. Wang Xiaofeng ini benar-benar marah. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya sejak awal. Dia akan membalas dendam pada Water Sky City. Benar sekali. Sebagai seorang jenius dari ras kecantikan es, garis keturunan Wang Xiaofeng secara alami mengandung aura es. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatan garis keturunannya yang dikombinasikan dengan hukum es menyebabkan kekuatan esnya berlipat ganda. Para sage di sekitarnya gemetar seolah-olah mereka akan membeku. Bahkan jiwa mereka pun menjadi mati rasa. Suara mendesing. Hukum es yang menakutkan, dipadukan dengan kekuatan garis keturunannya, berubah menjadi badai yang melanda ke depan. Dalam sekejap, api itu membeku seluruhnya menjadi es batu dan jatuh ke tanah. Melihat kejadian ini, Wang Xiaofeng berteriak, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung kali ini. Sudah berakhir, bocah itu tidak bisa menghalanginya sama sekali. Benar saja, bagaimana kekuatan apinya bisa menahan hukum embun beku. Apakah kekuatan es meningkat? Wajah Lin Xuan dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Itu menarik. Dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Seketika, api mulai menyala lagi. Kali ini, yang menyala bukan api biasa. Sebaliknya, berubah menjadi cahaya lima warna. Hukum lima elemen telah sepenuhnya keluar. Begitu hukum lima elemen muncul, ia membawa kekuatan saling meningkatkan dan menekan, membentuk lingkaran lima warna yang mengelilingi Lin Xuan. Es di sekitarnya tidak dapat bergerak maju lagi. Apa yang terjadi? Mengapa esnya berhenti? Apa yang digunakan bocah nakal itu? Cahaya lima warna. Mungkinkah dia menggunakan harta dharma? Tidak mungkin. Bukankah itu sama saja dengan melanggar aturan? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Namun, salah satu orang bijak berseru. Itu bukanlah harta dharma lima elemen, melainkan hukum lima elemen. Bocah ini benar-benar memahami hukum lima elemen. Apa? Dia memahami hukum lima elemen. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar memahami hukum campuran seperti itu. Kita harus tahu bahwa ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam kasus kelas satu, sangat normal untuk memahami banyak hukum. Sangat sedikit orang seperti Wang Xiaofeng yang hanya memahami hukum S. Namun, begitu mereka menguasainya, mereka akan menjadi sangat kuat. Orang suci biasa lainnya akan memahami beberapa jenis hukum, tetapi beberapa jenis hukum ini ada secara independen. Bagi Lin Xuan, hukum lima elemen merupakan hukum campuran karena dapat menggabungkan kelima elemen menjadi satu. Selain itu ada juga hukum Yin dan Yang, dan seterusnya. Semuanya saling melengkapi, dan kekuatan gabungan mereka pasti jauh lebih mengerikan daripada kekuatan gabungan dari hukum-hukum lainnya. Akan tetapi, membudidayakannya juga jauh lebih sulit. Sangat sedikit orang yang mampu membudidayakannya. Mereka tidak menyangka bahwa sekarang, pihak lain benar-benar telah mengolah hukum campuran seperti itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pertama, bocah ini memiliki teknik mata yang sangat kuat, dan kemudian dia benar-benar memiliki hukum lima elemen. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia bukan seorang pemuda, melainkan monster tua yang telah hidup selama lima hingga enam ribu tahun? Wang Xiao Feng juga tercengang. Hukum lima elemen. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Jika pihak lain memiliki hukum api, maka dia seratus persen yakin akan menang. Akan tetapi, hukum lima elemen tidak selalu demikian. Wang Xiao Feng telah membuat keputusan tertentu. Jadi bagaimana jika itu adalah hukum lima elemen? Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu dan membalas dendam untuk si Sui. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya yang seputih batu giok. Pada saat berikutnya, es di tubuhnya meletus lagi. Domain S. Suan Ming. Hukum-hukum es ini membentuk dunia kecil yang langsung menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Terlebih lagi, suara dingin terdengar. Ini adalah duniaku. Di wilayahku, aku dapat mengendalikan segalanya sesuka hati. Hari ini aku akan membekukanmu. Saat suaranya meredah, gelombang es raksasa menyapu. Apakah ini wilayah suci Wang Xiao Feng? Sepertinya dia benar-benar akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Orang-orang di luar sangat terkejut. Di domain suci, ekspresi Lin Suan serius. Apakah dia sudah mengeluarkan domain sucinya? Kemudian, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Berdengung. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan hukum lima elemen dengan cepat berputar di tangannya, membentuk pedang hukum. Aura mengerikan terpancar dari pedang hukum. Tidak bagus. Ekspresi wajah Wang Xiao Feng langsung berubah. Aura itu merupakan ancaman yang terlalu besar baginya, jadi dia meraung dan mendorong dengan tangannya yang seperti batu giyok. Badai, bersama hukum, menerjang bagaikan burung Phoenix S. Serangan ini sungguh mengerikan. Para sage di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Mereka sama sekali tidak dapat menghalangi kekuatan S ini. Mereka mungkin akan langsung membeku dan mati. Bahkan si Bufan yang berada di kejauhan pun terkejut. Wang Xiao Feng ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tampaknya selama kurun waktu ini, kekuatannya seharusnya meningkat. Dia bertanya-tanya bagaimana anak itu akan melawannya. Ini juga yang dipikirkan orang lain. Mereka semua ingin melihat apakah Lin Suan akan membeku, atau apakah dia akan bersiap untuk serangan balik yang putus asa. Tiba-tiba, jiwa mereka bergetar dan teriakan pedang terdengar. Kemudian, cahaya lima warna meletus dan domain S. Suan Ming langsung bergetar hebat. Ledakan. Antara langit dan bumi terdengar suara gemuruh ribuan guntur, kemudian cahaya yang mengerikan pun meletus. Semua orang tidak bisa membuka mata mereka sama sekali. Sial, apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak dapat menatap cahaya itu secara langsung, dan hanya bisa mundur dengan cepat sambil meraung. Pada saat berikutnya, terdengar suara keras, dan cahaya yang memenuhi langit menghilang. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke depan. Hah! Mereka tercengang. Domain S. Suan Ming di depan mereka benar-benar terbelah dua, dan retakan besar itu membawa kekuatan yang mengerikan. Ia menari di langit. Itu membuat kulit kepala mereka geli. Apa yang baru saja digunakan anak itu? Dia benar-benar membelah domain suci. 3.622 Tubuh halus Wang Siaofeng bergetar sedikit, dan wajahnya menjadi sangat pucat tanpa jejak darah. Pada akhirnya, dia mendesah, dan ekspresinya sangat kesepian. Aku tersesat. Meski hanya tiga kata, namun itu bagaikan gunung besar yang menekan hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan kalah olehnya dalam kontes hukum. 5 hukum unsur pihak lain benar-benar terlalu kuat. Apa? Wang Siaofeng benar-benar mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tampaknya 5 hukum unsur pihak lain benar-benar kuat hingga ekstrim. Semua orang berseru. Lin Woody benar-benar terlalu menantang surga. Tidak heran dia berani menggunakan gelar tak terkalahkan. Orang-orang di sekitarnya tak terkira gembiranya, seakan-akan disuntik dengan darah ayam. Mereka awalnya datang untuk melihat delapan keajaiban besar, namun mereka tidak menyangka akan melihat keajaiban lain yang tak tertandingi yang perlahan-lahan bangkit. Terima kasih. Lin Xuan mengangguk sedikit. Siapa lagi yang akan bergerak? Dia memandang sekelilingnya ke segala arah. Semua orang terdiam. Sui Tian Cheng telah membungkuh, dan Wang Siaofeng juga telah membungkuh. Dua dari delapan keajaiban besar telah kalah darinya. Siapa lagi yang berani bergerak? Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara keras dan jelas terdengar. Kemudian, langit mulai bergetar ke segala arah. Sosok yang menyerupai setan tampak menonjol. Semua orang menelan ludah mereka. Si Bu Fan. Ya ampun, apakah dia akan bergerak juga? Dia adalah eksistensi yang dapat menduduki peringkat ketiga di antara delapan keajaiban besar. Fakta bahwa dia dapat menekan Sui Tian Cheng sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Fisik si Bu Fan kuat, dan tenaganya tak terbatas. Dia memiliki tubuh batu iblis. Aku ingin tahu apa yang akan dia lawan dengan pihak lain. Lin Xuan juga mendongak. Si Bu Fan. Dia menyipitkan matanya. Sepertinya kau akan bersaing denganku dalam hal fisik. Benar sekali. Si Bu Fan mengangguk. Tadi aku lihat kondisi fisikmu lumayan bagus. Beranikah kau bertanding denganku sekali saja? Jangan gunakan teknik mata, hukum, atau senjata. Kita akan gunakan kekuatan fisik murni untuk berduel. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan menjadi gempar. Bersaing dalam kekuatan fisik. Bukankah ini intimidasi? Semua orang tahu bahwa si Bu Fan memiliki tubuh batu iblis. Siapa yang bisa menolak fisik yang begitu terkenal? Sekalipun fisik anak ini luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan sanggup menahannya. Namun, Lin Suan mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertanding secara fisik. Sial, dunia ini terlalu gila. Semua orang terdiam. Mungkinkah orang ini juga sangat percaya diri dengan fisiknya sendiri? Jika memang begitu, maka orang ini benar-benar sangat luar biasa. Teknik mata yang sangat kuat, hukum yang mengerikan, dan fisik yang luar biasa. Siapakah yang dapat menandingi orang semacam itu? Si Bufan tertawa terbahak-bahak melihat keberanian Lin Suan. Nak, aku tidak akan mengganggumu. Ayo kita tukar tiga jurus. Tiga gerakan untuk menentukan pemenang, bagaimana menurut Anda? Bagus sekali, saya juga suka mengakhiri sesuatu dengan cepat. Lin Suan tersenyum. Kau yang memulai, biarkan aku melihat apakah fisikmu layak untukku. Si Bufan melepaskan cahaya yang menakutkan. Dengan teriakan keras, dia menghentakkan kakinya, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pola-pola batu iblis yang mengerikan muncul di tubuhnya. Tekanan macam apa ini? Tidak diketahui berapa puluh ribu mil penyebarannya. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Para orang suci itu tidak dapat menahan sama sekali. Itu hanya kekuatan tubuh fisiknya. Jika mereka terkena fisik seperti itu, mereka akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Detik berikutnya, pola-pola emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, berdesakan rapat. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi dewa perang emas. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya. Ledakan. Tinjunya tampaknya telah berubah menjadi matahari, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Dia mendorongnya ke arah si Bufan. Kemanapun ia lewat, ia menghancurkan langit. Ledakan. Tinju itu mendarat di tubuh si Bufan dan terdengar suara yang mengguncang bumi. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan si Bufan langsung terpental, menabrak pegunungan di kejauhan. Dia menghancurkan ratusan gunung berturut-turut sebelum dia berhenti dan jatuh ke tumpukan reruntuhan. Para sage di sekitarnya semua membuka mulut dan mata mereka lebar-lebar, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Setelah sekian lama, seseorang berteriak sambil gemetar. Yang lainnya gempar. Apakah pukulan ini langsung membuat si Bufan terpental? Fisiknya agak terlalu kuat. Itu bukan apa-apa jika dia hanya terpental, tapi jika dia bisa terluka, itu akan sangat luar biasa. Ah! Terdengar gemuruh yang dahsyat, dan jutaan pegunungan bergetar ketika gunung-gunung runtuh. Si Bufan bergegas keluar dan berdiri di kehampaan. Pola-pola iblis berkelebat di tubuhnya, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Saat ini rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti orang gila. Lihatlah lengannya. Para orang suci di bawah menatap langit dan berteriak. Mereka melihat lengan si Bufan telah hancur, dan ada banyak retakan di sana yang belum sembuh. Dia benar-benar menyakiti Bufan. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Si Bufan juga tercengang. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Sebelumnya, dia melihat fisik Lin Suan tidak buruk, dan dia tertarik, jadi dia ingin mengujinya. Namun, dia tidak menyangka kalau Lin Suan bisa menandingi fisiknya, karena Lin Suan sudah memperlihatkan teknik dan hukum matanya. Fisik Lin Suan jelas bukan yang terbaik. Oleh karena itu, dia tidak memperdulikannya sebelumnya. Dari segi fisik, dia tidak berpikir akan kalah dari siapapun. Namun, pukulan tadi membuatnya putus asa. Kepercayaan dirinya hancur. Dia tidak percaya pukulan macam apa itu, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bentuk fisik seperti apa yang kamu miliki? Si Bufan bertanya dengan suara berat. Lin Suan tersenyum misterius. Pukul aku, aku akan memberitahumu. Si Bufan berusaha sekuat tenaga untuk menarik nafas dalam-dalam, tetapi tangannya masih sedikit gemetar. Pukulan tadi telah melukainya dan dia tidak dapat lagi menampilkan kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, katanya, saya ceroboh. Aku ceroboh kali ini, dan tindakanmu tadi melukaiku. Saya tidak bisa menampilkan 100% kekuatan saya sekarang, jadi saya tidak akan bertarung lagi. Apa? Apakah si Bufan mengaku kalah? Ya ampun, apakah dia mengalahkan si Bufan dengan satu pukulan? Semua orang menjadi gila. Monster macam apa dia? Apakah dia akan mengalahkan delapan raksasa langit secara langsung? Meskipun aku kalah darimu kali ini, aku pasti akan menang dalam penilaian kota Suci Wushuang. Aku akan membuktikan kekuatanku padamu, si Bufan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan menunggumu di penilaian kota Suci Wushuang. Berdengung. Si Bufan berbalik dan melangkah pergi, menghilang dalam sekejap. Selain itu, Wang Xiao Feng, Sui Tian Cheng, dan yang lainnya juga telah pergi. Mereka semua terluka dalam kompetisi ini, dan mereka harus bergegas dan pulih. Bagaimanapun, penilaian kota Suci Wushuang sudah sangat dekat, dan mereka harus menghadapinya dalam kondisi puncaknya. Selanjutnya, Lin Suan bermeditasi di gunung pembunuh dewa. Dia menyiapkan formasi untuk mengisolasi semua orang. Orang-orang di sekitarnya tidak bubar, tetapi menunggu di sana dengan penuh semangat. Melihat munculnya seorang jenius yang tak tertandingi, mereka tentu harus memberikan penghormatan kepadanya. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa hari dan malam, susunan itu menghilang, begitu pula Lin Suan. Apakah dia pergi? Semua orang kecewa. Mereka tidak menyangka dia akan langsung pergi. Namanya Invinci Belin, tapi siapa nama aslinya? Dari dunia mana dia berasal? Dari sekte atau keluarga mana dia berasal? Mereka semua merasa menjadi gila. Itu karena mereka tidak tahu apapun tentangnya selain nama Invinci Belin. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin akan berpartisipasi dalam penilaian kota Suci Wushuang, dan mereka akan dapat melihatnya lagi. 3623 Turnamen Seni Beladiri masih berlangsung, tetapi semua orang merasa itu tidak berarti karena para jenius lain yang datang semuanya dikalahkan oleh Lin Suan. Lin Suan sudah pergi. Namun, berita itu menyebar dan segera menyebar ke seluruh planet Feiyan. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang membicarakannya. Anda telah mendengar, pada Turnamen Seni Beladiri, seseorang yang kejam muncul dan mengalahkan tiga orang jenius. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan tiga orang jenius? Selama dia bukan salah satu dari delapan orang jenius, tidak apa-apa. Beberapa orang meremehkannya. Terlalu banyak orang jenius saat ini dan hanya orang-orang jenius yang top yang akan menarik perhatian. Namun, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tiga dari delapan orang jenius. Si Bu Fan, Wang Xiao Feng, Si Sui, dan Tian Chen semuanya dikalahkan oleh orang yang sama. Apa? Itu tidak mungkin, siapa itu? Aku tahu, itu pasti gosli peringkat kedua, atau di link peringkat pertama. Anda salah menebak, orang ini adalah pendatang baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Pendatang baru, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin ada seorang jenius yang begitu hebat di dunia ini? Menurut Anda siapa dia? Namanya Lin Woody. Apa? Dia begitu sombong sampai berani menyebut dirinya, tak terkalahkan. Dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Diskusi dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Untuk sesaat, legenda Lin Suan ada di mana-mana. Hanya dalam satu hari, nama Lin Woody telah tersebar sepenuhnya di planet Feiyan. Hampir semua orang mengetahuinya, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengaguminya. Sebelumnya, kedelapan jenius itu setara dengan dunia dan banyak sekali orang yang mengagumi mereka. Sekarang, ketika seseorang dapat menantang kedelapan jenius itu, itu pasti hal yang paling mengejutkan bagi mereka. Para jenius lainnya dari delapan jenius juga terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka sama sekali tidak percaya. Bahkan ada yang datang langsung ke turnamen bela diri untuk menanyakan hal itu. Di sebuah aula, seorang pria jangkung dan kekar sedang duduk. Dia adalah Diling. Setelah mendengar berita itu, dia mencibir. Lin Woody, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Bahkan aku tidak berani menyebut diriku tak terkalahkan. Siapa dia yang bisa menyebut dirinya tak terkalahkan? Lagipula, Si Sui, Tian Chen, dan yang lainnya terlalu tidak berguna. Mereka benar-benar kalah dari pendatang baru. Mereka tidak pantas disejajarkan dengan saya sebagai delapan orang jenius. Karena di dunia ini, hanya akulah yang paling diunggulkan. Diling sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Lin Woody sama sekali tidak peduli dengan Lin Woody yang baru saja bangkit ini. Menurutnya, jika Lin Woody tidak bertemu dengannya, dia pasti sudah masuk neraka sejak lama. Di sisi lain, Yusikie dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar berita itu. Yusikie, khususnya, memiliki tatapan serius di matanya. Kakak kenapa? Yukianya yang berada di samping tidak mengerti. Dia belum pernah melihat adiknya dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Yusikie berbisik. Lin yang tak terkalahkan. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apa? Kamu kenal Lin Woody? Yukianya juga terkejut. Dia juga menaruh perhatian khusus pada jenius tingkat puncak yang baru saja bangkit ini. Apakah kamu masih ingat orang yang mengirimku kembali? Aku tahu. Kau sedang membicarakan anak itu. Kenapa? Apakah dia mendekatimu lagi baru-baru ini? Lebih baik dia tidak membiarkanku bertemu dengannya, kalau tidak aku pasti akan mencabik-cabiknya. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Yukianya. Yusikie menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang. Maksudku, nama panggilannya juga Lin Woody. Apakah menurut Anda mereka berdua adalah orang yang sama? Apa? Anak itu berani menyebut dirinya Lin Woody? Yukianya tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan penghinaan. Bagaimana mungkin orang yang sama? Hak apa yang dimiliki anak itu untuk memanggilku Lin Woody? Namun, dia sangat kuat, terutama saat dia berada di alam astral pertama. Hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Kakak, kamu terlalu khawatir. Kamu juga mengatakan bahwa ketika dia berada di alam astral pertama, dia bisa pamer. Namun, ini adalah alam astral kedua. Alam astral pertama tidak dapat dibandingkan dengannya. Salah satu jenius di sini bisa menyapu bersih alam astral pertama. Oleh karena itu, anak itu tidak dapat berbuat apa-apa di sini sama sekali. Belum lagi mengalahkan delapan orang jenius. Dia dan Lin Woody sama sekali bukan orang yang sama. Mungkin, Yusikie menarik nafas dalam-dalam. Memang, dia pun tidak mempercayainya. Tapi mengapa dia tidak tahu? Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Mungkin karena penilaian kota Wushuang semakin dekat, tekanan ini muncul dalam diriku. Dia menggelengkan kepalanya dan berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dunia penuh dengan legenda tentang Lin Woody. Lin Xuan telah kembali ke lembah Luohua. Pada saat ini, Shen Jingkyu masih dalam pengasingan. Lin Xuan juga mulai menyesuaikan kondisi pikirannya, bersiap untuk berada dalam kondisi terbaiknya untuk penilaian. Suku Roh Di Myriad Worts, ada suku yang sangat istimewa. Penggunaan kekuatan langit dan bumi mereka jauh lebih unggul daripada suku-suku lainnya. Pada saat ini, sekelompok orang terbang dari perahu Roh. Setelah mereka turun, mereka tidak sabar untuk terbang ke inti Suku Roh. Orang-orang ini adalah Ling Lian Hua dan yang lainnya. Mereka bergegas kembali dari Feiyan Star untuk mengeluh tentang Shen Jingkyu. Tetua ke-13, di mana leluhur tua? Ada yang ingin kutanyakan pada leluhur tua? Ling Lian Hua dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke area inti. Di depan, seorang tetua berkata, Lian Hua, mengapa kalian semua kembali? Apa yang telah terjadi? Itu tentang Sang Wanita Suci. Dia telah menyebabkan masalah besar. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur tua. Apa yang terjadi dengan Kiwer? Mungkinkah dia dalam bahaya? Tetua ke-13 merasa gugup. Shen Jingkyu adalah orang suci dari Suku Roh. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Apa yang akan terjadi padanya? Dia hanya menjadi lebih kuat dan sayapnya menjadi lebih kuat. Dia tidak peduli lagi dengan Suku Roh. Ling Lian Hua mendengus. Tetua ke-13 mengerutkan Kening. Lian Hua, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Kiwer adalah orang suci kami dan anggota Suku Roh. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu di masa depan. Tetua ke-13, kau masih memikirkannya sampai sekarang. Apa kau tahu dia menemukan seorang suami yang tidak berguna di luar sana? Semua orang sudah mengetahuinya. Seluruh bintang Feiyan tahu tentang hal itu. Bukankah ini merusak reputasi Suku Roh? Apa, ada hal seperti itu? Wajah tetua ke-13 berubah. Jika memang begitu, maka masalahnya serius. Ikuti aku. Selagi dia berbicara, dia berbalik dan memimpin kelompok itu menuju area inti. Setelah setengah hari, banyak orang berkumpul di tepi danau di area inti. Mereka semua adalah tetua yang memiliki otoritas tinggi. Mereka semua berkumpul di sekitar seorang wanita. Wanita itu tampak berusia 30-an. Dia cantik dan memiliki aura yang istimewa. Dia bagaikan dewi yang agung dan perkasa. Dia bukan orang muda lagi. Dia adalah monster tua yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Dia adalah leluhur dari Suku Roh dan pemimpin Suku Roh saat ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar berita dari Ling Lian Hua dan yang lainnya, dia mengangkat alisnya. Apakah yang Anda katakan itu benar? Wanita itu bertanya dengan suara berat. Pemimpin, itu benar. Seluruh bintang Feiyan mengetahuinya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu bilang anak itu tidak berguna. Para tetua di sampingnya bertanya dengan tidak sabar. Wajah mereka muram. Ling Lian Hua dan yang lainnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ya, dia memang tidak berguna. Dia hanyalah seorang sage langit kedua. Terlebih lagi, dia berasal dari alam astral pertama. Apa bedanya dia dengan orang desa? Bagaimana dia bisa layak menjadi saintes kita? Sungguh, para tetua itu murung. Mereka tidak menganggap bahwa pemuda itu layak untuk sang santa. Mereka setuju dengan Ling Lian Hua. 3624 Pemimpin klan, Kiwer terlalu naif. Dia mungkin telah tertipu. Ya, kita harus mengirim seseorang untuk membawa Kiwer kembali. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah. Beberapa tetua berkata dengan cepat. Suku roh sangat besar dan terbagi menjadi banyak vaksi. Oleh karena itu, vaksi-vaksi tersebut rumit. Misalnya, para tetua ini berasal dari fraksi teratai roh. Mereka jelas tidak yakin bahwa Sen Jing Kiu adalah nyonya suci. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun karena pemimpin klan. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, mereka secara alami dapat melakukan sesuatu di belakang layar. Mata gadis itu berkedip. Kiwer mungkin naif, tapi dia tidak bodoh. Gadis kecil ini sangat cerdas. Dia tidak pernah mengecewakan kita dalam apapun yang telah dilakukannya. Apakah menurut Anda dia akan membuat kesalahan dalam penilaiannya? Meskipun demikian, Kiwer masih terlalu kurang pengalaman. Dia mungkin telah dibius oleh teknik mata atau kemampuan lainnya. Dia mungkin telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun juga, kita harus membawa Kiwer kembali. Beberapa tetua bersikeras. Beberapa tetua keberatan. Kalian semua tahu bahwa Kiwer juga berasal dari Jalan Kuno Langit Berbintang. Dia juga berasal dari Alam Bintang Pertama. Dia pasti punya beberapa teman di Alam Bintang Pertama. Mungkin orang ini adalah mantan temannya. Sekalipun dia sahabat, dia tidak seharusnya menjadi suaminya. Sahabat dan suami adalah dua konsep yang berbeda. Jadi bagaimana jika dia punya teman? Dia sudah menjadi bagian dari Spirit Tree Bay. Dia harus membuat batasan yang jelas dengan masa lalu. Tidak semua orang bisa berteman dengan Holy Lady of the Spirit Tree Bay. Baiklah, berhentilah membuat tebakan liar. Kirim seseorang untuk membawa Kiwer kembali. Biarkan dia menjelaskan dirinya sendiri. Namun, kalian semua harus berhati-hati. Kiwer akan mengikuti ujian Kota Wushuang. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa kembali Bunda Suci. Tetua ke-13 berkata cepat sebelum dia pergi untuk membuat persiapan. Oh ya, Lin Woody memang banyak dibicarakan. Apakah kalian semua sudah mendengarnya? Guru, apakah Anda berbicara tentang Lin Woody? Kami mendengar bahwa dia benar-benar seorang jenius muda. Konon, pertama kali ia menunjukkan bakatnya adalah di kompetisi bela diri. Ia mengalahkan tiga orang Heavenly Pride secara berturut-turut dan mengejutkan semua Sein. Bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa ia mengalahkan Kota Waterski dengan teknik matanya dan Wang Xiaofeng dengan hukum nomologinya. Dia mengalahkan Si Bu Fan dengan fisiknya. Ini hanyalah wilayah terkuat dari tiga jenius besar. Dia telah mengalahkan mereka. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Dia adalah monster, monster langka di dunia. Orang ini juga akan berpartisipasi dalam penilaian Kota Wushuang. Dia akan menjadi musuh terbesar Gadis Suci. Jika Saintes tidak akan memenangkan kejuaraan, seharusnya tidak ada banyak konflik di antara mereka. Kata sesepuh lainnya. Di sampingnya, Lian Hua dan yang lainnya juga terkejut. Setelah mereka keluar dari lembah bunga jatuh, mereka segera kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Siapa yang mengira bahwa setelah mereka pergi, insiden besar seperti itu akan terjadi di planet Flying Sparrow. Seorang jenius yang tak tertandingi akan muncul entah dari mana. Lin Woody ini pastilah pahlawan yang tiada taraf. Antara dia dan Diling, siapa yang lebih kuat? Kalau dia bisa menikah dengan laki-laki seperti itu, maka hidupnya akan berarti. Wajah orang-orang ini dipenuhi rasa iri. Pemimpin klan roh mendengus. Wajar saja jika ada satu atau dua orang jenius yang tersembunyi di alam semesta. Kalian tidak perlu terlalu terkejut. Selain itu, saya menduga akan ada jenius mengerikan lainnya dalam penilaian kota Ushuang. Mari kita tunggu dan lihat saja. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia harus memastikan bahwa Kiyu-R berhasil bergabung dengan kota tanpa tanding. Mendengar ini, yang lainnya juga serius. Memang, meskipun klan roh kuat, mereka masih kurang dibandingkan dengan kota Ushuang. Jika mereka ingin berkembang lebih jauh, mereka harus mengandalkan kekuatan kota suci. Kalian semua bisa pergi sekarang, kata pemimpin klan roh. Para tetua pergi satu demi satu. Ling Lian Hua dan yang lainnya juga meninggalkan area inti. Pada saat ini, seorang gadis bertanya, Saudari Lian Hua, apakah menurutmu klan akan menghukum Sen Jingqiu? Benar, bagaimana jika dia bersikeras tidak mengakui kita? Ling Lian Hua mencibir, dia melihat sekeliling dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu terbang dengan cepat. Setelah terbang sekitar satu jam, mereka berhenti dan tiba di sebuah istana. Ling Lian Hua menyiapkan barisan pertahanan dan berkata dengan lembut, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun, kami mengatakan yang sebenarnya. Klan dapat dengan mudah mengetahui hal ini. Lagi pula, apakah menurutmu mereka akan aman? Saudari Lian Hua, apakah Anda berpikir untuk menyerang gadis suci? Kita tidak bisa mengalahkannya. Murid-murid suku spiritual di sekitarnya mengerutkan kening. Ling Lian Hua mencibir, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan melakukannya sendiri. Namun, ku dengar bahwa pemuda tampan itu bermusuhan dengan klan hujan. Sepertinya dia ingin mendekati Yushiki. Kemudian, dia ditemukan oleh klan hujan dan diusir. Orang itu terlalu penuh kebencian. Dia seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Pertama, dia ingin menangkap Yushiki. Sekarang, dia ingin menangkap gadis suci kita. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Ling Lian Hua tersenyum, jadi, aku diam-diam memberitahu Tuan Muda Klan Hujan bahwa anak itu ada di lembah bunga jatuh. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu bukan urusan kita. Namun, saya rasa Tuan Muda Klan Hujan tidak akan membiarkan anak itu pergi. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun ikut tertawa. Sepertinya si gigolo itu pasti akan mati. Setelah dia meninggal, Sen Jingkyu dan Tuan Muda Klan Hujan akan berkonflik. Akan lebih baik jika kedua belah pihak mati bersama. Pada saat itu, kita tinggal menikmati manfaatnya saja. Ling Lian Hua mencibir. Lembah bunga jatuh. Setelah Lin Xuan kembali, dia mulai menyesuaikan keadaannya. Namun, pada hari ini, dia mengerutkan kening. Keadaan di lembah bunga jatuh berubah. Banyak kabut muncul. Itu bukan kabut kematian, tetapi kabut jenis lain. Kabut itu tampaknya memisahkan seluruh lembah bunga jatuh. Ada masalah. Lin Xuan langsung menjadi waspada. Sepertinya seseorang akan menyerangnya. Benar saja, ketika kabut memisahkan lembah bunga jatuh, beberapa sosok muncul di langit. Salah satu dari mereka melirik Lin Xuan dan berkata, Benar, ini anak ini. Lakukan saja. Terdengar suara dingin. Di langit, terdengar suara guntur yang teredam. Kemudian, kekosongan terbelah dan menebas ke arah Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan berubah. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Serangan ini membuatnya merasa terancam. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan kemampuan ilahi spasialnya untuk merobek kekosongan dan melarikan diri dengan cepat. Ledakan. Suara mengerikan terdengar. Tempat di mana Lin Xuan awalnya berdiri hancur dan berubah menjadi kekacauan. Dia benar-benar menghindar teknik gerakan anak ini. Itu sungguh aneh. Ketiga sosok di langit itu turun. Mereka mengerutkan kening. 3625. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Kau tidak akan punya kesempatan untuk tahu. Kalau kau ingin tahu, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Pria parubaya di depan mencibir. Di belakangnya ada dua pria tua. Seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua. Keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Ketiganya sangat kuat. Pada saat ini, mereka berhadapan dengan seorang sage surga kedua bersama-sama. Itu adalah situasi di mana kematian sudah pasti berdengung. Lin Xuan tiba-tiba menggunakan kemampuan spasialnya dan datang di depan lelaki tua itu sambil meninju. Tinju yang mengerikan itu membawa aura yang tak tertandingi. Kau sedang mencari kematian. Orang tua itu sangat marah. Beraninya pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia meraung dan menghancurkan tongkat berkepala naga di tangannya dengan hukum-hukum mengerikan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan gunung itu runtuh. Orang tua itu terpental. Tongkat berkepala naga di tangannya hancur dan separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Adegan yang mengejutkan ini membuat ekspresi kedua orang lainnya berubah drastis. Bukankah anak ini terlalu jahat? Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Tria parubaya di depan berteriak dengan marah. Wanita tua di sampingnya juga memiliki cahaya yang tajam di matanya. Dia memegang jepit rambut emas di tangannya yang berubah menjadi api yang mengerikan. Pedang pembunuh muncul di tangan pria parubaya itu. Niat membunuh yang kuat memenuhi seluruh dunia. Orang tua terakhir meraung dan tubuhnya yang hancur kembali terbentuk. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Lin Suan. Ketiga orang bijak itu menyerang bersama-sama dan kekuatan mereka sungguh mengerikan. Lin Suan tidak melawan tetapi terus menghindar. Dia merobek kekosongan dan berpindah-pindah antara langit dan bumi. Jika informasi yang kami terima benar, ada seorang wanita di Lembah Luohua yang sedang berkultivasi. Tangkap wanita itu dan anak ini akan tertangkap. Pria parubaya itu mencibir. Tiba-tiba lelaki tua itu berubah menjadi meteor dan terbang ke kedalaman Lembah seperti seekor naga. Beraninya kau. Lin Suan sangat marah. Dia meraung dan sebuah tangan emas turun dari langit, memotong jalan surgawi. Huff, sepertinya ada seseorang di dalam. Setelah orang tua itu dihentikan, dia malah tertawa bukannya marah. Wanita tua dan pria parubaya juga bersiap untuk keluar dari pengepungan. Selama mereka bisa menangkap orang di dalam, pihak lain pasti akan menahan diri. Lin Suan mengeksekusi teknik gerakan kunpeng dan melompat melewati mereka bertiga, tiba di seberang mereka. Dengan sapuan telapak tangannya, pedangki menghancurkan kehampaan. Mereka yang melewati batas akan mati. Nak, kau pikir kau bisa mengancam kami? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kami datang ke sini kali ini untuk membunuhmu. Weng. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah manik yang berkilauan. Saat manik itu muncul, seluruh dunia membeku. Lin Suan juga merasakan tubuhnya menegang. Kekosongan di sekelilingnya tampak mengeras, memberinya tekanan kuat. Apa itu tadi? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Nak, bukankah kamu jago berlari? Mengapa kamu tidak mencoba berlari lagi? Ketiga orang di seberangnya tertawa terbahak-bahak. Dengan mutiara fiksasi pikiran, ia dapat menstabilkan alam semesta. Tidak peduli seberapa cepat Anda, apa yang dapat Anda lakukan. Mutiara fiksasi pikiran. Wajah Lin Suan berubah dingin. Black Mountain berkata, itu seharusnya artefak sage yang digunakan untuk menyegel kekosongan. Jadi begitulah adanya. Lin Suan mengerti. Sepertinya orang-orang ini tidak tiba-tiba muncul dengan ide ini. Mereka telah merencanakan ini sejak lama untuk membunuhnya. Dia tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Tangkap wanita di dalam. Saya ingin melihat ekspresi putus asa anak ini. Pria parubaya itu tertawa sinis. Orang tua dengan tongkat berkepala naga itu tertawa dan berjalan ke lembah. Ketika dia sampai di sisi Lin Suan, dia mengejeknya, Nak, bukankah kamu sangat kuat? Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu menyaksikan wanitamu mati di tangan kami. Aku akan membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Berengsek, Lin Suan meraung marah, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Black Mountain, apakah kau punya cara untuk memindahkan kami semua keluar? Bertarung di sini terlalu mengancam bagi Kiyu, R. Lawannya adalah tiga sage yang sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki artefak sage. Jika dia melawan mereka, lembah itu akan hancur. Dengan cara ini, Kiyu R pasti akan terpengaruh selama kultifasinya. Black Mountain berkata, Tidak masalah. Aku sudah menyiapkan formasi di lembah ini. Lihat saja aku. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan seluruh lembah bersinar terang. Langit dan bumi berputar dan semua orang terteleportasi keluar. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di luar angkasa. Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu tercengang. Dia hampir mencapai kedalaman lembah, tetapi dia tidak menyangka akan diteleportasi. Pria parubaya dan wanita tua itu juga tercengang. Setelah itu, mereka memikirkan formasi itu, dan itu adalah formasi teleportasi. Sialan, aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka akan ada hal seperti itu di lembah ini. Ayo kita bunuh jalan kembali. Orang tua itu menyarankan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Tidak, target utama kita adalah anak ini. Mari kita singkirkan dia terlebih dahulu. Nak, apakah kamu pikir kamu dapat bergerak bebas hanya karena kamu berada di luar angkasa? Mutiara pemecah jiwa berguna di manapun ia berada. Dia melambaikan tangannya, lalu mutiara itu berputar dan melayang di langit lagi. Tiba-tiba, kekosongan itu membekul lagi. Lin Suan merasa seolah-olah 10 ribu gunung menekannya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan spasialnya. Ketika mereka melihat Lin Suan dalam keadaan seperti ini, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat lagi. Ayo, kalian masing-masing bisa memikirkan 100 cara untuk menyiksanya. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Mereka bertiga tertawa sinis sambil berjalan mendekat. Ekspresi Lin Suan dingin. Ketika mereka bertiga mendekat, dia tertawa dingin. Apakah kamu yakin ingin mengalahkanku? Apakah kau sungguh berpikir aku tidak bisa menolaknya? Apakah kamu pikir kamu dapat menahannya? Ketiganya tercengang. Setelah itu, mereka mencibir dingin. Nak, jujur saja, bahkan seorang sage surga keempat tidak dapat melakukan apapun terhadap mutiara konsentrasi. Seorang sage surga kelima bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri. Kau hanya seorang sage surga kedua. Bermimpilah. Wajah mereka penuh dengan penghinaan. Namun, setelah itu, ekspresi mereka berubah. Cahaya mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Suan. Sebuah pagoda melesat keluar, dan suara langit dan bumi yang hancur bisa terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa. Ruang yang disegel oleh mutiara konsentrasi langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Ketiganya tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pihak lain benar-benar memecahkan mutiara konsentrasi. Ini tidak dapat dipercaya. Apa? Apakah mutiara konsentrasi sangat kuat? Kalian ingin membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Apakah kamu punya kekuatan? Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan pagoda Sage Agung dan menyapukannya ke segala arah. Ketiga Sage itu memuntahkan darah dan terpental mundur. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Berlari. Pihak lain juga memiliki artefak Sage, dan itu sangat mengerikan. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Sialan, mereka mengumpat dalam hati. Kecerdasan mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa pihak lain memiliki kartu truf seperti itu. Jika tidak, mereka tidak akan menerima misi pembunuhan ini. 3626. Mundur. Mereka bertiga segera mundur. Bagaimana mungkin Lin Suan membiarkan mereka pergi? Dia mengayunkan pagoda Sage Agung ke arah lelaki tua itu. Dengan suara ledakan, lelaki tua itu meledak. Teriakannya yang memilukan terdengar, dan dua orang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu kuat. Senjata Sage macam apa itu? Mereka sama sekali tidak bisa menangkisnya. Tubuh malang lelaki tua itu ingin disembuhkan, tetapi dihancurkan lagi oleh pagoda bijak agung. Lin Suan mengulurkan tangan dan meraih jiwa lelaki tua itu. Bukankah kau ingin membunuhku? Kamu ingin menyerang Kiwer? Kau hebat. Sekarang, cobalah bunuh aku. Aku sudah mengatakan bahwa mereka yang melewati batas akan mati. Apakah kau menganggap remeh kata-kataku? Aku pantas mati. Ampuni nyawaku. Tria tua itu berteriak ketakutan. Mengampuni nyawamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Aku sebenarnya mengatakan bahwa mereka yang melewati batas akan mati. Sekarang, matilah. Teknik mata, kunci musim semi dan musim gugur. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menggunakan teknik matanya dan mengatur seribu siklus. Dia ingin orang tua itu menderita siksaan nasib seribu kali. Pada saat berikutnya, jiwa lelaki tua itu menjerit di langit. Cepat pergi. Dua sahabat lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka melarikan diri ke arah yang berlawanan. Black Mountain, pergi dan tangkap satu. Aku akan menangkap yang lain. Lin Suan berkata dengan dingin. Gunung hitam terbang ke arah wanita tua itu, sementara Lin Suan menatap pria paru baya itu dengan niat membunuh. Kau sedang merayu kematian. Melihat Lin Suan masih peduli padanya, pria paru baya itu meraung. Dia mengaktifkan mutiara ketenangan lagi dan menyerang. Mutiara ketenangan berputar di langit. Mutiara itu dapat menyegel ruang di luar. Itu adalah senjata Sein, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ketika ia muncul, langit runtuh dan bumi retak. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat senjata Sein, itu tidak ada gunanya di depan Aula Sagi Agung. Lin Suan mengayunkan pagoda agung bijak dan pagoda itu runtuh bagai gunung. Dengan bunyi dentang, benda itu bertabrakan dengan mutiara ketenangan. Suara yang menusuk telinga terdengar, dan kekosongan dalam jarak ribuan mil hancur. Pria paru baya itu terus mundur, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Lin Suan terlalu kuat, dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Sialan, klan hujan benar-benar memberinya informasi palsu. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda klan hujan itu lolos. Namun, apakah dia dapat kembali hidup-hidup? Dia tidak tahu, tetapi sekarang sepertinya dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia menatap mutiara fiksasi pikiran di tangannya dan merasakan sedikit rasa sakit. Dia hanya bisa mengorbankan artefaksin ini sebagai ganti nyawanya. Berpikir sampai pada titik ini, telapak tangannya terus membentuk segel, menandai untayan hukum langit dan bumi, membimbingnya ke dalam mutiara fiksasi pikiran. Mutiara konsentrasi berputar cepat, memancarkan aura berbahaya. Tidak bagus. Lin Suan mengerutkan kening. Pihak lain ingin menggunakan alat suci untuk menghentikannya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain berhasil. Dengan lambayan tangannya, pagoda bijak agung membubung ke langit dan membekukan mutiara fiksasi pikiran. Mutiara fiksasi pikiran tidak dapat digunakan lagi. Melihat kejadian ini, pria parubaya itu tertegun. Sesaat kemudian, dia berbalik dan pergi. Lin Suan menyerang maju sekali lagi, membuat lawannya ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Namun, saat dia melihat Lin Suan menyerangnya, dia mulai tertawa. Nak, tanpa pagoda itu, apakah kau pikir kau cocok untukku? Dia terlalu bersemangat. Dia tidak menyangka akan menggunakan suku fiksasi pikiran untuk menahan pagoda pihak lain. Dengan cara ini, dia tidak akan takut pada pihak lain sama sekali. Kemudian, pria parubaya itu menyerang. Hukum yang memenuhi langit melonjak keluar, ingin membunuh Lin Suan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemburkan untayan cahaya ilahi. Itu semua adalah dao agung langit dan bumi, dan itu jelas merupakan jurus pembunuh. Nak, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu tertawa sinis. Dia adalah sage level 3, satu level lebih tinggi dari pihak lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh pihak lainnya? Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Tanpa mutiara fiksasi pikiran, pihak lain sama sekali bukan ancaman baginya. Pada saat berikutnya, dia mencabut tombak penghancur besar dan menyerang maju. Satu demi satu pedangki yang mengerikan menebas ke segala arah, mengiris semua hukum. Lin Suan turun dengan kuat dan menendang keluar. Tubuh dewa emasnya dipenuhi tato kilin hitam. Tato-tato itu padat dan tampak nyata. Begitu dia muncul, dia berteriak keras. Dengan satu tendangan, kekosongan dalam radius sejuta mil hancur. Pria parubaya itu merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Darah suci menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Tulang-tulangnya hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan lumpur. Kengerian. Kepanikan dan ketakutan yang tak terbatas. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan tetap sekuat itu tanpa artefak suci. Fisik pihak lain terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga membuatnya putus asa. Berlari. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia ingin melarikan diri, tetapi serangan Lin Suan menembus jantungnya dan memakunya hingga mati di kehampaan. Dia menjerit, dan jiwanya ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, sepasang mata emas muncul di langit. Teknik mata, kunci musim semi dan musim gugur. Teriakan menyedihkan lainnya terdengar. Pria parubaya itu juga mengalami siksaan yang tak berkesudahan. Ini bahkan lebih menyedihkan daripada siksaan fisik. Setelah 999 siklus reinkarnasi musim semi dan musim gugur, Lin Suan mencari jiwa pihak lain dan menemukan asal-usul mereka. Ternyata mereka bertiga adalah pembunuh. Mereka telah menerima hadiah dari Tuan Muda Klan Hujan, Yu Kiyanyai, dan datang untuk membunuhnya. Klan Hujan, Yu Kiyanyai. Wajah Lin Suan dingin. Bocah, gimana tadi? Pada saat ini, Hei San yang jauh juga terbang kembali. Di belakangnya ada seorang wanita tua, tetapi dia telah berubah menjadi mayat kering. Kemungkinan besar, seluruh energi dalam tubuhnya telah dihisap kering oleh Hei San. Apakah Anda membunuhnya secara langsung? Apakah kamu tidak mencari jiwanya? Lin Suan bertanya. Makhluk macam apa orang suci ini? Apakah aku perlu kau ajarkan hal-hal seperti itu? Aku sudah mengumpulkannya. Orang ini adalah anggota Klan Hujan. Seseorang dari Klan Hujan. Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya ada dua pembunuh dan satu ahli dari Klan Hujan. Apakah kamu memperoleh informasi yang berguna? Lin Suan bertanya dengan dingin. Misalnya, di mana Tuan Muda Klan Hujan? Dia tidak keberatan membunuh pihak lainnya. Memang ada informasi yang berguna. Tahukah kamu siapa yang membocorkan informasi ini ke Klan Rein? Oh, siapa? Lin Suan tercengang. Hei San berkata bahwa itu adalah Klan Gadis itu, Klan Roh. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan ilusi. Melihat ilusi ini, Lin Suan mengerutkan kening. Spirit Lotus, Sial, sebenarnya wanita inilah yang membocorkan informasi itu. Kemudian, pihak lain ingin menggunakan Klan Hujan untuk membunuhnya, dan pada saat yang sama, membunuh Shen Jingkyu juga. Memikirkan kemungkinan ini, wajahnya menjadi sangat muram. Dia tidak segera mengambil tindakan karena dia merasa lebih baik memberitahu Kiyu R tentang masalah ini terlebih dahulu. Ia menggunakan pagoda bijak agung untuk menaklukkan mutiara fiksasi pikiran dan menyimpannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia kembali ke planet Feiyan dan pergi ke lembah bunga jatuh. Pada saat ini, Shen Jingkyu sudah terbangun di lembah bunga gugur. Lin Suan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Setelah mendengarnya, raut wajah Shen Jingkyu langsung berubah. Sialan, mereka berani bersikap begitu hina. Saudara Lin, tunggu saja, aku akan meminta penjelasan kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit. Sepertinya dia ingin pergi ke Klan Roh. Klan Roh. Tetua ke-13 mengirim orang ke planet Feiyan untuk membawa Shen Jingkyu kembali. Tidak lama setelah mereka terbang keluar, mereka tercengang. Karena mereka melihat seberkas cahaya terbang cepat di atas. Itu adalah kapal roh milik Sang Santo. Sang Santo telah kembali. Mereka semua tercengang. Pada saat berikutnya, mereka melihat Shen Jingkyu berjalan keluar dari kapal roh. Shen, kau sudah kembali. Hebat, kami masih harus pergi dan membawamu kembali. Para petani sangat gembira. Wajah Shen Jingkyu dingin. Dia bertanya, di mana bunga teratai? 3627. Lian Hua, mengapa kamu mencarinya? Apakah karena Lian Hua mengadu? Apa, dia mengadu padaku. Shen Jingkyu tidak mempedulikan orang-orang itu dan bergegas menemui keluarga itu. Meskipun dia tidak tahu di mana Lian Hua berada, hanya ada tiga atau empat tempat yang sering dikunjunginya. Dia hanya perlu memeriksanya satu per satu. Benar saja, dia tidak menemukan Lian Hua setelah pergi ke dua tempat. Namun, dia menemukannya di tempat ketiga, yang disebut Teras Air Abadi. Teras Air Abadi. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di Klan Roh karena air di sini mengandung kekuatan langit dan bumi. Itu sangat ajaib. Beberapa orang bijak senang tinggal di sini. Lian Hua juga seorang bijak dan secara alami senang berkultivasi di sini. Benar saja, dia melihat banyak orang di sekitar Lian Hua. Ada pria dan wanita, mereka mengobrol dan tertawa. Mereka tampak sangat bahagia. Ledakan. Kemunculan Shen Jingkyu yang tiba-tiba membuat suasana menjadi mencekam. Para prajurit Klan Roh di bawah semuanya mendongak. Pada saat berikutnya, mereka tercengang. Bahkan Lian Hua pun tercengang. Shen Jingkyu kembali. Begitu cepat. Ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan keluarganya tidak akan secepat itu. Dia tertawa. Kaka sudah kembali. Ada apa? Apa ada yang ingin kau ceritakan padaku? Shen Jingkyu turun dari langit. Dia menatap Lian Hua dan berkata dengan dingin. Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Oh, kamu berbicara tentang apa yang terjadi padamu. Aku tidak punya pilihan. Karena leluhur bertanya, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Lagipula, meskipun aku tidak mengatakannya, keluarga akan mengirim orang yang lebih tua untuk menanyakannya dan mereka akan mengetahuinya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersedia bersama anak itu. Huff. Saya tidak berbicara tentang hal ini. Shen Jingkyu mendengus. Bukan ini. Lalu apa? Lian Hua tercengang, yang lainnya juga tercengang. Shen Jingkyu berkata, Saya berbicara tentang pembunuhan. Apa? Pembunuhan? Banyak orang berteriak kaget, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, pupil mata Lian Hua mengecil. Sialan. Apa yang terjadi? Apakah dia tahu? Atau apakah pembunuhan itu gagal? Mustahil. Dengan metode Tuan Muda Klan Hujan, bagaimana pembunuhan itu bisa gagal? Ekspresinya agak tidak wajar. Namun, dia segera tersenyum. Kaka, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya ditampar dan dia jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Linglian tercengang. Pihak lain benar-benar berani memukulnya. Sialan. Dia berteriak dan melompat. Shen Jingkyu, kamu berani memukulku. Apa? Begitu dia selesai bicara, dia menerima tamparan lagi di wajahnya, yang langsung menjatuhkannya ke tanah. Wajahnya yang tadinya cantik ini merah tak tertandingi. Wajahnya telah babak belur. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Bunga Tratero juga merupakan kebanggaan keluarganya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Karena itu, dia melompat dan menyerang Shen Jingkyu. Huh. Shen Jingkyu mendengus dingin saat aura mengerikan muncul di tubuhnya. Awan ungu, dikombinasikan dengan kekuatan langit dan bumi, menyebar. Antara langit dan bumi, jalan agung bergemuruh, dan aura mengerikan mengguncang segala arah. Semua orang ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka menyesali tindakan mereka. Bahkan Linglian Hua pun gemetar ketakutan. Berengsek. Aura dan kekuatan pihak lain telah meningkat, yang membuatnya sangat cemburu. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan gemetar. Beraninya kau memukulku. Bahkan ayahku tidak tega memukulku. Sesungguhnya, dia adalah wanita paling menonjol di keluarga mereka. Tidak pernah ada seorang pun yang berani memukulnya, tetapi sekarang dia ditampar dua kali di depan umum. Bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Siapa yang berani menggertak putriku? Suara dingin terdengar di langit. Kemudian, seorang pria parubaya turun dengan sikap mendominasi. Ayah. Ketika Linglian Hua melihat orang ini, dia langsung berseru. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Seorang ahli sage telah tiba. Ini adalah ayah Linglian Hua. Seperti yang diduga, setelah pria parubaya itu turun, dia melihat bekas tangan merah di wajah Linglian Hua dan langsung menjadi marah. Sialan, beraninya kau memukulku. Dia menatap Sen Jingkyu, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit keluar dari matanya. Sen Jingkyu mencibir tanpa rasa takut. Apa? Beraninya kau memukulku? Cobalah jika anda berani. Pria parubaya itu gemetar karena marah, tetapi dia tidak bergerak. Sen Jingkyu adalah seorang wanita suci, dan statusnya di keluarga sangat tidak biasa. Bahkan dia tidak bisa begitu saja memukulnya. Namun, dia tetap berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah seorang saintes, bukankah kamu sudah keterlaluan dengan memukul Linglian Hua? Apakah kau benar-benar pikir tidak ada seorang pun di keluarga kita? Aku berlebihan. Sen Jingkyu mencibir. Mengapa kamu tidak bertanya kepada putrimu apa yang telah dia lakukan? Putrimu diam-diam bersekongkol dengan klan Rein dan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku. Beraninya dia. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku bertindak berlebihan dengan menamparnya dua kali? Mengapa kita tidak menemui leluhur tua untuk menilai dan melihat bagaimana leluhur tua akan mengatasinya? Apa? Menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang, dan mereka tidak berani mempercayainya. Upil mata pria parubaya itu juga mengecil. Tidak mungkin. Meskipun Lian Hua sedikit berubah-ubah, dia tahu batasnya dan sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Selagi dia bicara, dia memandang Ling Lian Hua, berharap dia akan tampil menonjol dan membela diri. Namun, saat dia melihat wajah pucat Ling Lian Hua, hatinya pun hancur. Mungkinkah Lian Hua benar-benar bingung dan melakukan hal seperti itu? Jika memang demikian halnya, maka situasinya akan berbeda. Belum lagi Sang Suci menamparnya dua kali, bahkan jika dia langsung membunuh Lian Hua, dia tidak bisa berkata apa-apa. Itu karena gadis Suci akan mengambil alis suku roh di masa depan. Seberapa pentingkah itu? Apakah itu perlu dikatakan? Sekarang, Lian Hua benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia telah melakukan kejahatan berat. Tidak. Tidak. Ling Lian Hua berteriak ngeri. Sen Jingkyu mencibir. Kenapa? Kau ingin aku menunjukkan bukti? Tidak bagus. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan memiliki bukti. Namun, jika dia benar-benar menunjukkannya, dia takut tidak akan bisa menyelamatkan putrinya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata, Nona, ini salah paham. Tenang dulu. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Salah paham. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Sen Jingkyu mencibir. Dia benar-benar marah sekarang, dan dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Orang-orang ini berani membunuh saudara Lin, dan mereka telah menyentuh sisik terbaliknya. Tidak, aku tidak ingin membunuhnya. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya. Aku hanya ingin membunuh pemuda tampan di sampingnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi gempar. Pria parubaya itu juga berteriak dalam hatinya. Oh tidak, dia tidak menyangka Ling Lian Hua begitu mudah ketakutan. Namun, pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Tampaknya Ling Lian Hua masih tahu batasnya dan tidak secara langsung menargetkan Sen Jingkyu. Dengan cara ini, masih ada ruang untuk negosiasi. Sen Jingkyu berkata dengan dingin, membunuh kakak Lin sama saja dengan membunuhku. 3628. Begitu dia berkata demikian, raut wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Sen Jingkyu bertekad untuk menangkap Ling Lian. Wajah Ling Lian Hua dipenuhi keputus asaan saat dia menatap ayahnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, Gadis suci, ini mungkin salah paham. Aku harap gadis suci tidak akan menaruh dendam padaku. Aku baru saja memperoleh artefak suci dan beberapa sumber daya kultifasi. Aku akan mengirimkannya kepada gadis suci. Semoga gadis suci bisa melupakan masalah ini. Saya tidak memerlukan senjata suci atau sumber daya kultifasi apapun. Saya hanya perlu menghukum Ling Lian Hua. Jangan berlebihan. Pria parubaya itu geram. Ling Lian Hua adalah putrinya. Sen Jingkyu mencibir. Kamu bisa memilih untuk menghentikanku. Tapi aku akan melaporkan hal ini kepada leluhur tua. Saat balai penegakan hukum datang, Anda tidak akan bisa menghentikan mereka. Apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata, balai penegakan hukum, wajah pria parubaya itu berubah jelek. Dia tidak ingin masalah ini menjadi tidak proporsional. Sederhana saja. Dia berani membunuh kakak Lin Ku. Aku akan mematahkan lengannya. Aku akan membuatnya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menentang saudaraku Lin. Mematahkan lengannya. Bersumpah. Semua orang terkesiap saat mendengarnya. Mereka belum pernah melihat Sen Jingkyu dengan ekspresi seserius itu. Wajah Ling Lian Hua menjadi pucat. Jika masalah ini tersebar, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Dia ingin melawan. Mata pria parubaya itu berkedip. Meskipun hukumannya berat, setidaknya dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia menganggup dan berkata, Oke. Ayah. Ling Lian Hua ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu berteriak, Diam. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Telapak tangannya bagaikan pisau surgawi, memotong lengan Ling Lian Hua. Teriakan memilukan terdengar, bunga terateroh sangat kesakitan hingga berada di antara hidup dan mati. Pria parubaya itu berkata lagi, Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menentang Nyonya Suci. Aku bersumpah bahwa aku salah. Aku tidak akan pernah menentang Bunda Suci. Jika aku mengingkari kata-kataku, aku akan disambar petir. Mendengar ini, Sen Jingkyu mendengus. Aku harap kau tahu apa yang harus dilakukan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Hanya tersisa lelaki parubaya berwajah muram dan orang-orang terkejut di sekitarnya. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh ras roh mengetahuinya. Semua orang gempar. Gadis Suci akhirnya menunjukkan sisi kuatnya. Dia bertanya-tanya bagaimana fraksi teratai roh akan membalas. Namun, masalah ini baru saja dibahas ketika ditekan. Ternyata pemimpin klan telah berbicara dan menegur Linglian Hua. Lebih jauh, dia telah melarangnya mengambil satu langkah pun keluar dari klan roh selama 10 tahun. Jelas saja, pemimpin klan ada di pihak Sen Jingkyu. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Setelah Sen Jingkyu selesai menghukum bunga teratai spiritual, dia pergi ke tempat patriark, menjelaskan situasinya, dan kemudian pergi. Planet Feiyan, Luar Angkasa. Dalam proyeksi sembilan tingkat surga, semakin banyak orang berkumpul. Setiap orang dapat merasakan aura kuat sembilan tingkat surga. Untuk menghadapi ujian akhir. Pada saat ini, ada beberapa orang yang sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah Yukianye dan yang lainnya. Yukianye dan Yushiki juga datang untuk merasakan proyeksi sembilan surga. Banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Kebanyakan dari mereka datang untuk mengikuti Yukianye. Bagaimanapun, Yukianye adalah salah satu dari delapan jenius. Selain itu, adiknya secantik bunga. Dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, banyak sekali yang melamarnya. Bibir Yukianye melengkung membentuk senyum. Wajah Yushiki dipenuhi dengan kebangsawanan. Mereka berdua seperti dewa, sombong dan sangat sombong. Tuan Muda Kianye memang kuat. Tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi murid kota tanpa tanding. Itu sudah pasti. Tuan Muda Yu adalah salah satu dari delapan orang jenius. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan bergabung dengan kota tanpa tanding. Apa yang Tuan Muda Yu ingin lakukan adalah memperjuangkan posisi murid utama generasi ketiga. Kali ini, Peerless City tengah merekrut murid generasi ketiga. Jika salah satu dari mereka menang, orang itu akan menjadi murid utama generasi ketiga. Jika salah satu di antara mereka bisa menjadi murid utama generasi ketiga, orang tersebut akan menjadi orang yang memukau dan akan disegani oleh banyak orang. Bahkan ada kemungkinan besar orang itu akan menjadi murid pribadi Raja Bijak. Mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya, bibir Yu Kianye melengkung membentuk senyuman. Perasaan menjadi pusat perhatian sungguh luar biasa. Murid utama. Yu Kianye bergumam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sejujurnya, sebagai salah satu dari delapan jenius, dia memiliki peluang besar untuk berhasil. Lagipula, tujuannya kali ini juga untuk menjadi murid utama. Orang harus tahu bahwa dia sangat ambisius. Dia harus menjadi murid pribadi Raja Bijak. Huff. Anda ingin menjadi murid pribadi. Anda, pada saat itu, terdengar suara menghina. Mendengar ini, semua orang langsung mati rasa. Siapa orangnya? Beraninya dia mengejek Yu Kianye. Apakah dia ingin mati? Mereka menoleh untuk melihat, tetapi pada saat ini, mata mereka dibutakan oleh cahaya. Di langit, sebuah bola cahaya turun. Bola itu seperti cahaya ilahi yang tak tertandingi, turun dari langit dengan aura yang kuat. Sialan, lari. Semua orang ketakutan setengah mati. Siapa dia? Beraninya dia memprovokasi Yu Kianye dan bahkan menyerangnya. Apakah dia ingin mati? Semua orang mundur. Raut wajah Yu Kianye juga berubah. Dia mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Seolah-olah ada alam semesta kecil di dalamnya saat dia menamparkan ke arah langit. Ledakan. 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 Suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Langit runtuh dan bumi retak. Hukum langit dan bumi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Darah orang-orang di sekitarnya mendidih. Yang lebih lemah memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Siapakah orang itu? Wajah Yu Kianye juga menjadi gelap. Keluar. Dia melihat sesosok tubuh berjalan mendekat dari jauh. Itu kamu. Ketika dia melihat sosok itu, dia mengerutkan kening. Di sampingnya, Yu Siki juga tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Sen Jingkyu, gadis suci klan roh. Mereka menghirup udara dingin. Dia juga salah satu dari delapan jenius. Tapi mengapa dia bertarung dengan Yu Kianye? Mungkinkah ada dendam di antara mereka? Jadi itu adalah gadis suci dari klan roh. Yu Kianye mengerutkan kening. Gadis suci, kau ingin bertukar petunjuk denganku. Tidakkah kau pikir itu merendahkan harga dirimu untuk melancarkan serangan diam-diam? Kau tahu bahwa melancarkan serangan diam-diam itu merendahkan martabatmu. Lalu, ketika kau mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku dan saudara Lin, apakah kau sudah memikirkannya? Apa? Kata-katanya bagaikan suara guntur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tuan muda klan hujan membunuh gadis suci klan roh. Ya ampun, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Apakah mereka mencoba membesar-besarkannya? Jika pembunuhan itu berhasil, klan hujan dan klan roh tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Upil mata Yu Kianye mengecil. Sial, sepertinya pembunuhannya gagal. Terlebih lagi, rahasianya telah terbongkar. Namun, dia tidak akan pernah mengakuinya. Dia mencibir. Pembunuhan. Aku pikir kau salah paham, gadis suci. Aku tidak punya takdir denganmu. Untuk apa aku membunuhmu? 3629. Sen Jingkyu mendengus dingin. Dia tidak mau berdebat dengannya karena dia sudah punya bukti konkret. Jadi dia menyerang dengan tegas. Huff. Kau pikir aku takut padamu? Yu Kianye juga marah. Kedua belah pihak adalah salah satu dari delapan jenius. Bagaimana dia bisa takut padanya? Selama beberapa saat, keduanya bertarung. Langit runtuh dan bumi retak. Penonton di sekitarnya semua mundur. Pada saat yang sama, mereka sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yu Kianye membunuh Sen Jingkyu? Akhirnya, mereka mendapat petunjuk. Kamu mengatakan bahwa suami Sen Jingkyu memiliki hubungan dengan Klan Hujan. Ya, anak itu. Konon katanya dia datang dari alam bintang pertama dan menyelamatkan Yu Siki saat dia datang. Beberapa waktu lalu, dermawan Klan Hujan adalah anak itu. Mereka akhirnya memahami hubungan rumit antara kedua belah pihak. Tampaknya Klan Hujan tidak berencana untuk melepaskan orang itu dan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi. Dan orang itu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sen Jingkyu. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan pertarungan antara Sen Jingkyu dan Yu Kianye. Semua orang gempar. Di antara mereka, ada satu orang yang wajahnya muram. Dia adalah Lin Suan. Sebelumnya, ketika Sen Jingkyu pergi untuk kembali ke keluarganya, dia datang ke surga ke-9 lagi. Dia bersiap untuk merasakannya. Ia mengira akan menjumpai hal seperti itu. Dengan mendengus dingin, wajahnya berubah menjadi pria parubaya. Ekspresinya sangat dingin. Ia melakukan ini agar orang lain tidak mengenalinya. Matanya berkedip saat ia melihat medan perang di depannya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening karena dia menyadari seseorang telah bergerak. Ternyata dalam pertarungan antara Sen Jingkyu dan Yu Kianye, Yu Kianye berhasil ditekan. Awalnya, peringkat Yu Kianye di antara delapan jenius berada di bawah Sen Jingkyu. Sekarang Sen Jingkyu telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, kekuatannya telah meningkat, jadi dia secara bertahap menekan Yu Kianye. Dan pada saat ini, Yu Siki bergerak. Dia jelas ingin berdiri di pihak kakaknya, jadi saat dia bergerak, dia mengirimkan hukum yang mengerikan terbang ke arah Sen Jingkyu. Ini memaksa Sen Jingkyu mundur. Semua orang gempar, apakah mereka akan bergabung? Sen Jingkyu juga mencibir, sungguh klan hujan, mereka memang hina dan tak tahu malu. Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa Anda telah membunuh dermawan Anda. Awalnya, saya ragu. Sekarang, tampaknya Anda tercela dan tidak tahu malu. Apa? Apakah kau pikir kau dan saudaramu layak menandingiku jika kalian bersatu? Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dua kebanggaan surgawi klan hujanmu. Sen Jingkyu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kekuatan langit dan bumi melonjak dan kehampaan runtuh. Semua orang terkejut. Tidak heran dia adalah gadis suci dari Sukuroh. Penggunaan kekuatan langit dan bumi olehnya jauh lebih baik daripada para sage lainnya. Meskipun Yushiki bukan salah satu dari delapan anak ajaib, dia tetap sangat kuat. Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka sangat menakutkan. Untuk sesaat, Sen Jingkyu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dua lawan satu masih terlalu banyak. Benar, jika mereka hanya dua orang suci biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, kedua orang ini, salah satunya berasal dari salah satu dari delapan sekte surgawi yang agung. Sekalipun tidak demikian, jaraknya tidak terlalu jauh. Jika mereka bersatu, Sen Jingkyu tidak akan mampu menahan mereka. Hanya masalah waktu saja sebelum dia kalah. Sen Jingkyu merasakan tekanan yang sangat besar. Wajahnya dingin, tetapi dia tidak mau menyerah. Dua lawan satu. Bagaimana mereka bisa punya muka yang pantas disebut delapan jenius hebat? Terdengar suara mengejek. Menurutku, beberapa orang harus disingkirkan dari delapan jenius agung. Ketika suara itu terdengar, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Tampaknya ada yang akan ikut campur. Tapi siapa orangnya? Meskipun mereka meremehkan tindakan klan hujan, tidak ada yang berani ikut campur. Klan Rain adalah keluarga papan atas. Siapa yang berani menyinggung mereka? Kecuali jika itu adalah seseorang dari Sukuroh. Mungkinkah seorang ahli dari Sukuroh telah datang? Mereka semua menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, mereka semua tercengang. Karena mereka melihat seorang pria setengah bayar berjalan keluar. Siapa orang ini? Mereka semua tercengang. Yukianye dan yang lainnya juga menoleh. Ekspresi mereka sangat dingin. Seseorang benar-benar berani ikut campur dalam urusan mereka. Apakah mereka ingin mati? Pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Yukianye bahkan berteriak. Itu kamu. Benar? Ini aku. Sepertinya Tuan Mudayu masih mengingatku. Pria parubaya itu mencibir. Dia adalah Lin Suan yang menyamar. Lin Suan telah mengubah penampilannya. Orang yang ditirunya adalah pria parubaya yang mencoba membunuhnya. Itulah sebabnya Yukianye sangat terkejut saat melihatnya. Ledakan. Siapa kamu? Sen Jingkyu bertanya sambil mengerutkan kening. Dia mengulurkan dua telapak tangan dan menariknya menjauh. Kiwer, ini aku. Belum mengenaliku. Lin Suan dengan cepat mentransmisikan suaranya. Sen Jingkyu awalnya senang. Itu adalah kakak Lin. Kemudian, dia tercengang. Tidak mengenalinya. Apa yang terjadi? Tampaknya saudara Lin mempunyai rencananya sendiri. Sen Jingkyu tidak mengatakan apapun lagi. Lin Suan tertawa. Haha, gadis suci dari suku roh, aku khawatir kau masih belum tahu. Akulah orang yang mencoba membunuhmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, keributan besar pun terjadi. Semua penonton di sekitarnya tercengang. Apa? Itu pembunuhnya? Sial, benarkah ada orang seperti itu? Mereka mengira pembunuhan tidak selalu ada. Mungkin itu hanya alasan. Tetapi sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yu Siki mengerutkan kening. Ekspresi Yukianye menunjukkan kekecewaan. Sial, mengapa pihak lain kabur saat ini? Bukankah para pembunuh ini tidak diizinkan melihat cahaya? Tuan Mudayu, Anda telah menyebabkan banyak masalah bagi kami. Anda menyembunyikan informasi. Bocah itu sangat kuat dan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Kami bertiga pergi untuk membunuhnya. Sekarang, hanya aku yang kembali hidup-hidup. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Apa? Benarkah Yukianye yang mengirim orang untuk membunuh mereka? Semua orang menjadi gila. Ekspresi Yukianye sangat jelek. Yu Siki, yang berada di sampingnya, berteriak. Omong kosong. Bagaimana mungkin saudaraku mengenal seorang pembunuh sepertimu? Benar-benar. Jika dia tidak mengenalku, lalu mengapa dia begitu terkejut saat aku muncul? Dia bahkan mengatakan itu adalah kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia ini adalah orang bodoh? Lin Suan tertawa dingin. Sebelumnya, dia mengira Yu Siki ini tidak jahat. Dia hanya sedikit dingin. Sekarang, sepertinya dia bukan orang baik. Jadi, dia tidak akan memiliki sifat lembut hati. Orang-orang di sekitarnya juga berbisik-bisik. Memang, jika mereka tidak saling kenal sebelumnya, akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Dari penampilan Yukianye, mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Yukianye berkata dengan dingin. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Benar-benar. Tidak ada gunanya. Kau telah membunuh teman-temanku. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam. Tentu saja, jika Anda bersedia menaikkan harganya lima kali lipat, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Para pria, bunuh saja dia untukku. Yukianye berteriak dengan marah. Dia tidak mau mengakuinya. Tuan Mudayu, izinkan saya membantu Anda. Beberapa ninja berdiri di belakang. Zan Yunfei ada di antara mereka. Setelah mereka keluar, mereka mencibir. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu berani memfitnah Tuan Mudayu. Berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan aku akan memberimu jalan keluar. Jika tidak, Anda pasti akan mati. 3630. Termasuk Zan Yunfei, total ada empat Tuan Muda yang keluar, aura mereka menakutkan. Lin Xuan tertawa saat melihat adegan ini. Zan Yunfei, kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Mengapa kalian masih ingin membela keluarga Yu saat ini? Apakah hanya untuk mendapatkan hati Yu Siki? Tetapi hati ini perlu hidup untuk menikmatinya. Sekarang, berlututlah dan bersujudlah serta mohon ampun. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menyerang Anda. Suara Lin Xuan dingin. Orang-orang ini terus-menerus mempersulitnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh mereka? Zan Yunfei dan yang lainnya sama sekali tidak mengenali Lin Xuan, jadi mereka tertawa dingin. Mencari kematian. Dengan suara gemuruh, mereka menyerang dengan cepat. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Mereka berempat bekerja sama, hukum mereka yang kuat membuat langit runtuh dan bumi retak. Kulit kepala semua orang mati rasa. Keempat orang itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan Sen Jingkyu mungkin tidak dapat melawan mereka. Bisakah pria parubaya di depan mereka benar-benar melawan mereka? Dia mungkin akan terbunuh seketika. Melihat keempat orang yang datang kepadanya, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka jangan salahkan dia. Dia sama sekali tidak menghindar. Ketika mereka berempat tiba di depannya, tangannya bergetar dan sebuah manik melesat keluar. Manik itu berkilauan. Ia berputar di udara dan seketika seluruh ruang membeku. Zhan Yunfei dan tiga orang lainnya seperti terpaku di udara. Mereka tidak bisa bergerak. Sial! Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Istirahatlah. Mereka menggertakan gigi. Tetapi mereka benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Mereka juga merasakan tubuh mereka membeku dan tidak bisa bergerak. Apa itu? Senjata suci itu adalah manik penenang pikiran. Ya Tuhan, dia dari lantai tujuh. Apa? Organisasi pembunuh yang mengerikan itu lantai tujuh. Banyak orang berseru. Lantai ketujuh adalah organisasi pembunuh yang sangat mengerikan. Mereka memiliki senjata suci yang kuat, manik pemutus pikiran. Meskipun tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, mereka tahu efek dari manik pemutus pikiran. Ia menyegel ruang tersebut dan membekukan semua orang suci yang kuat, sehingga mereka bisa dibantai. Pada saat ini, pemandangannya persis sama dengan rumor. Jika ini adalah mutiara fiksasi pikiran, maka orang ini pasti seorang pembunuh. Kalian tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kalian bahkan tidak tahu identitasku dan kalian ingin memaksakan diri untuk keluar. Kalian sekelompok umpan meriam, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Yu Sikie akan menempatkan kalian di matanya? Lin Suan mencibir lagi dan lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia langsung datang di depan seorang tuan muda dan memotongnya menjadi dua. Ah! Suara menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tubuh tuan muda yang hancur itu tidak dapat disembuhkan sama sekali. Jiwanya juga terdistorsi di udara. Lin Suan mendengus dingin, dia mengulurkan tangannya, dan seperti batu kilangan kehancuran, dia menghancurkan jiwa pihak lain. Seorang tuan muda dari keluarga besar terbunuh begitu saja. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Wajah Zan Yunfei berubah jelek. Tuan muda Yu, selamatkan aku. Dia meminta bantuan Yu Kiyanyei. Namun, ekspresi Yu Kiyanyei sangat suram dan dingin. Dia tidak hanya tidak maju, dia bahkan mundur beberapa langkah, benar-benar memperlebar jarak di antara mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, tetapi hati Zan Yunfei dan yang lainnya tenggelam. Sialan, Yu Kiyanyei, aku sudah banyak menolongmu, tapi kau malah melihatku mati tanpa menyelamatkanku. Akhirnya dia meraung. Yu Kiyanyei mencibir, Kakak Zan, kau tidak bisa menyalahkanku. Itu adalah mutiara fiksasi pikiran. Bahkan jika aku masuk, aku akan tetap beku. Jadi, aku tidak berdaya. Kau bisa pergi dengan tenang. Setiap tahun pada hari kematianmu, aku akan membakar lebih banyak kertas untukmu. Kata-kata ini membuat hati semua orang menjadi dingin. Tuan muda klan hujan benar-benar hina dan tak tahu malu, kejam dan tak kenal ampun. Dia bahkan tidak menyelamatkan mantan rekan-rekannya. Yu Kiyanyei, kau binatang, binatang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Zan Yunfei meraung dengan gila. Dua tuan muda lainnya juga meraung dan mengumpat. Mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya mereka. Ternyata tuan muda klan hujan yang selama ini ingin mereka rai tidak pernah memperlakukan mereka sebagai teman. Dia hanya memperlakukan mereka sebagai bidak catur. Sekarang, mereka tidak berguna. Pihak lain bahkan tidak mau melihatnya. Seperti yang diduga, tatapan Yu Sikie tertuju ke kejauhan. Dia menoleh dan mengabaikan mereka. Kau lihat itu, Dewi di hatimu tidak peduli dengan hidup dan matimu. Lin Suan berjalan di depan mereka lagi. Sial, aku mengakui kesalahanku. Aku salah menilaimu. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan memaafkan mereka. Zan Yunfei dan yang lainnya memohon belas kasihan. Memang, mereka ingin melawan Yu Kiyanye dan yang lainnya sampai mati. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak semua orang di dunia ini bisa memaafkan kesalahanmu. Saya tidak bisa. Jadi, kamu pasti akan mati hari ini. Tapi jangan khawatir, akan ada hari ketika Yu Kiyanye akan menemanimu di neraka. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengangkat pedangnya dan membunuh Zan Yunfei dan yang lainnya. Zan Yunfei dan yang lainnya tewas. Mereka tewas dengan keputus asaan yang tak tertandingi. Yang lainnya benar-benar tercengang. Orang ini terlalu kejam dan tak kenal ampun. Akan tetapi, saat mereka mengira dia adalah pembunuh dari lantai tujuh, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk menyamai karakternya. Berdengung. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tiba-tiba, kelopak mata Yukianye berkedut hebat. Wajah Yusikie juga menjadi pucat. Murid-murid klan hujan di sampingnya semua telah menghunus pedang dan golok dan siap untuk bertarung. Namun, pada saat ini, Yukianye mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas. Aura yang kuat menekan sekelilingnya. Sosok itu menyerang Sen Jingkyu dengan kekuatan besar. Sungguh aura yang mengerikan. Itu adalah minor Sen. Klan hujan ternyata membawa seorang santo kecil ke sini. Banyak sekali orang yang berteriak. Rambut Sen Jingkyu berdiri tegak. Dia berteriak dan memanggil fenomena langit dan bumi untuk memblokir serangan itu. Sekalipun dia seorang jenius yang tak tertandingi, kesenjangan antara dirinya dan seorang Sen kecil masih terlalu besar. Dalam sekejap, semua fenomena langit dan bumi yang dipanggilnya hancur berkeping-keping. Seorang lelaki tua muncul di depan Sen Jingkyu dan hendak mencengkeram kerah bajunya. Berengsek. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Dia segera melemparkan mutiara fiksasi pikiran dan terbang menuju Sen Jingkyu. Mutiara fiksasi pikiran melayang di atas kepala Sen Jingkyu, membentuk kekuatan perlawanan yang kuat yang menghentikan orang suci kecil itu. Pada saat yang sama, dia meraung dan bergegas maju. Karena pihak lain itu hina, dia tidak bisa disalahkan karena bersikap kejam. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Yu Kiyanye. Huff! Kau berani membunuhku! Yu Kiyanye mencibir. Tanpa mutiara fiksasi pikiran, dia tidak takut pada pihak lain. Oleh karena itu, ia memukul dengan telapak tangannya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul di atasnya. Telapak tangannya seperti alam semesta kecil yang menyapu ke depan. Semua orang terkesiap, Yu Kiyanye memang salah satu dari delapan jenius hebat. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Tanpa mutiara fiksasi pikiran, apakah pembunuh dari lantai tujuh ini benar-benar bisa menandingi tuan muda klan hujan. Ledakan. Lin Suan melancarkan gerakannya. Berbagai macam suara gemuruh dan guntur terdengar. Tidak bisa membiarkan orang lain melihat apa yang sedang dia lakukan. Oleh karena itu, dia menyerang dengan cahaya yang menyilaukan yang membuat semua orang buta. Kemudian, dia menggunakan tubuh dewa yang kuat untuk menyapu sekelilingnya.